kita mainkan dari awal oke berhasil ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Rahiman di channel Rahiman Tutorial kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membuat video blur pada bagian muka dengan menggunakan aplikasi CapCut versi desktop jadi saya akan mengedit video ini dengan menggunakan CapCut yang sudah saya install pada laptop atau komputer oke sebelumnya kita coba mainkan dulu videonya ya oke jadi bisa teman-teman lihat ya ini tadi bergerak kemana-mana ya nah kemanapun objek ini bergerak nanti wajahnya akan saya tutupi dengan efek blur oke pertama adalah teman-teman klik pada bagian efek kemudian nanti disini ada dua menu ya video efek dan body efek teman-teman pilih yang video efek kemudian lens nah kita cari yang blur ini ya kita klik saja tanda plus ini nah kita tarik sampai ke ujung video nah kita atur ketebalan blurnya mau seberapa tebal ya saya buat 80 ya oke nah jika sudah kita export dulu ini saya taruh di misalkan saya taruh di musik ini saya beri nama blur saya beri nama blur ya kemudian export oke jika sudah kalian klik ok nah berikutnya teman-teman hilangkan efek blur ini ya teman-teman klik disini ada gambar seperti tempat sampah kita klik saja nah hilang ya nah berikutnya pada media ini teman-teman kembali klik import nah tadi saya taruh di musik ini videonya ya tadi nama filenya blur kita klik ini menu open nah kita tarik drag kesini ya kita tarik kemudian lepas pastikan teman-teman yang di klik itu adalah pada video yang blur ya nah saya klik disitu kemudian pada bagian video ini disini kan ada basic ada cut out ada mask sama enhance oke teman-teman pilih yang mask nah untuk menutup bagian muka ini biasanya efek blurnya itu bentuknya lingkaran ya jadi saya pilih yang ini nah kita atur ini perlebar oke saya rasa cukup ya lebarnya seperti ini nah jika sudah teman-teman klik pada bagian add keyframe berikutnya kita klik pada bagian play ini ya oke stop dulu ya nah teman-teman geser lingkaran ini ke bagian tengah-tengah muka ya kemudian teman-teman klik lagi add keyframe kita play lagi oke geser lagi punya setiap pergeseran jangan lupa add keyframe kita play lagi kita klik lagi yang bagian ini play lagi kita geser lagi kunci lagi ya play add keyframe lagi kita play lagi kita geser lagi ya pengadaan seterusnya pokoknya seperti itu teman-teman ya setiap kali dipindah jangan lupa dikunci kita play kunci kunci kita kunci lagi kita kunci lagi kita kunci lagi oke kita play lagi oke tinggal sedikit ya teman-teman kita kunci bagian terakhir oke jika sudah kita coba mainkan ya agar lebih jeras kita perbesar kita mainkan dari awal oke berhasil ya kita berhasil memberi efek blur pada bagian muka kemanapun objek itu bergerak oke demikian tutorial singkat cara membuat video blur pada bagian muka dengan menggunakan aplikasi cap card versi desktop semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati